PEMBICARA 1 Boeing AH-64 Apache adalah helikopter serang yang memiliki dua mesin turboshaft dan dilengkapi dengan roda pendaratan tipe tailwheel serta cockpit tandem untuk dua awak. Helikopter ini dirancang untuk memiliki kemampuan akuisisi target dan visi malam hari yang canggih serta membawa senjata seperti meriam rantai, 30 mm M, 2.30 di bawah badan depannya, dan 4 titik keras pada pylon sayap. Untuk persenjataan, biasanya misil AGM-114, Hellfire, dan pod roket Hydra-70. AH-64 Apache awalnya dikembangkan oleh Hughes Helicopter sebagai model 77 untuk program Advanced Attack Helicopter Angkatan Darat Amerika Serikat untuk menggantikan AH-1 Cobra. Prototipi YAH-64 pertama kali terbang pada tanggal 30 September 1975 Angkatan Darat Amerika Serikat memilih YAH-64 daripada Bell YAH-63 pada tahun 1976 dan kemudian menyetujui Setelah mengakuisisi Hughes Helicopters pada tahun 1984 McDonnell Douglas melanjutkan produksi dan pengembangan AH-64 Helicopter ini diperkenalkan kelayanan Angkatan Darat Amerika Serikat pada April 1986 versi lanjutan AH-64D versi lanjutan AH-64D Apache Longbow diserahkan ke Angkatan Darat pada Maret 1997 produksi telah dilanjutkan oleh Boeing Defense Space & Security HH-64 terutama dioperasikan oleh Angkatan Darat Amerika Serikat tetapi juga telah menjadi helikopter serang utama bagi beberapa negara termasuk Yunani, Jepang, Israel, Belanda, Singapura, dan Uni Emirat Arab Helikopter ini telah dibangun di bawah lisensi di Inggris sebagai Agusta Westland Apache A-64 Amerika telah digunakan dalam konflik di Panama, Teluk Persia, Kosovo, Afganistan, dan Irak Israel menggunakan Apache untuk bertempur di Lebanon dan jalur Gaza di indonesi machine 部berberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberbing di depil